Intro Membicarakan dialog dan terutama dialog antara iman Dalam perjumpaan masyarakat berbeda agama di Maluku tentunya menarik Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan dialog Apa yang dimaksud dengan dialog antar komunitas beda agama Kita belajar dialog, banyak pakar dialog Mengemukakan bahwa dialog adalah perjumpaan dua individu Pertukaran diskursus antar individu untuk mencapai sebuah penerimaan dan pemaknaan bersama Pada dialog seperti itu, individu sifatnya bebas satu dengan yang lain Nah dalam masyarakat di Maluku, kita memahami dialog sedikit berbeda Yang pertama, dialog bukan semata-mata sebuah pertukaran gagasan Dialog adalah perjumpaan antar individu Dialog mengandaikan tercapainya kedekatan individual satu dengan yang lain Jadi bukan soal bagaimana kita mendebat makna-makna kebenaran Itu penting, tapi jauh lebih penting bagi kita, bagi kami di sana Bagaimana di dalam dialog terjadi relasi interpersonal satu dengan yang lain Karena itu dialog yang dibangun di dalam perjumpaan masyarakat lintas agama di Maluku Terutama setelah konflik yang berdarah-darah antara pemeluk muslim dan kristian Dikemas sebagai dialog-dialog yang sifatnya lebih informal Kita berjumpa, kita bertukar gagasan di dalam ruang-ruang informal Yang memungkinkan terciptanya kedekatan-kedekatan relasional antara satu dengan yang lain Bagaimana orang menjadi sahabat melalui sebuah proses dialogis Itu jauh lebih penting ketimbang mencapai sebuah diskursus bersama Atau membangun argumentasi dan argue satu dengan yang lain Tentang kebenaran-kebenaran yang hakiki Karena itu di dalam membangun dan mendesain dialog-dialog yang terjadi di Maluku Berbagai aspek di sekitar proses dialogis itu kita perhatikan dengan detail Ruang untuk kita masuki, untuk kita duduk bersama-sama Untuk kita berdialog satu dengan yang lain Konten isu yang kita pilih untuk berdialog Apakah itu memungkinkan terjadinya kedekatan-kedekatan individual Atau dia mempertajam jarak antar individu Sehingga kadang-kadang kita memilih untuk menghindarkan dulu, menjauhkan dulu Isu-isu yang sifatnya sensitif Yang kita perkirakan bisa mempertajam hubungan antar individu di dalam dialog Kita keluar dari masyarakat pasca konflik Karena itu target pertama kita adalah membangun trust Membangun rasa percaya satu dengan yang lain Jadi pilihan isu-isu dialog diandaikan, diasumsikan Bisa mendekatkan kita satu dengan yang lain Katakanlah kita memilih isu tentang musik Kita memilih isu tentang korupsi Menjadi konsen kita bersama Kita memilih isu tentang pengungsi Tentang hak-hak pengungsi dan sebagainya Isu-isu bersama yang bisa kita lihat sebagai tanggung jawab kita bersama Untuk kemudian setelah dialog kita bekerja bersama-sama Untuk menyelesaikan masalah-masalah itu Ya, orang bertanya kenapa tidak langsung masuk pada perbedaan-perbedaan teologis Ya, isu-isu perbedaan teologis Karena ini dialog lintas agama Buat kita tidak menghindari Membicarakan isu-isu teologis dan perbedaan-perbedaan teologis Tapi itu bukan pilihan yang pertama Di dalam upaya kita untuk memakai dialog Sebagai media untuk membangun trust satu dengan yang lain Untuk membangun rasa persahabatan satu dengan yang lain Kita akan membicarakan isu-isu yang sensitif itu Kemudian setelah sejumlah rasa percaya telah kita miliki bersama Setelah kita telah menjadi sahabat Menjadi teman satu dengan yang lain Istilah kami di sana Strategi berdialog seperti memakan bubur panas Kita memulai dari pinggir dulu Isu-isu yang dingin, isu-isu yang cool Perlahan-lahan ketika trust terbangun Kita mulai masuk pada isu-isu yang jauh lebih sensitif Prinsipnya ketika kita menjadi sahabat satu dengan yang lain Maka apapun perbedaan isu diantara kita Apapun sensitif isu diantara kita Kita bisa menghadapinya bersama-sama dengan situasi yang lebih damai Dengan situasi yang lebih cool seperti itu Nah itu yang coba kita bangun Jadi dialog yang kita mulai mengandaikan Telah tercapai kedekatan antar individu Sebelum proses dialog formal dilakukan Dan setelah proses dialog formal dilakukan Maka kedekatan itu menjadi bertambah Bertambah erat satu dengan yang lain Ini berbeda dengan banyak dialog yang dibangun Terutama misalnya di masyarakat barat yang Saya ikuti beberapa kali Kedekatan individu diandaikan tercapai Setelah kita mencapai kesepakatan Tentang diskursus terhadap isu-isu tertentu Kami di timur, kami di meluku tidak Kedekatan individu diandaikan tercapai sebelum kita masuk Dalam percekapan terhadap isu-isu yang sensitif Sehingga dialog di dalamnya Atau dialog-dialog formal Menjadi ajang di mana pertemanan dibangun Kami menyebutnya dialog orang bersaudara Dialog di antara saudara Dialog di antara sahabat Yang bisa memaknai segala sesuatu Termasuk hal-hal yang berbeda Dalam perspektif relasi orang-orang bersaudara Terima kasih telah menonton!